Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lagi viral di dunia per-youtube-an yaitu saudara saya, Mas Heri Pras semoga Allah selalu menjaganya memberi kekuatan, batin, kesabaran dan rasa syukur atas ujian-ujian yang beliau terima kenapa rasa syukur? karena hanya orang-orang yang benar pasti tidak luput dari segala cobaan hinaan cacimaki dan persekusi kita tahu bahwa Nabi Muhammad perjalanan hidupnya bagaimana kalau kita baca sejarah semua perjalanan hidup Nabi Muhammad dipresekusi, dilempari batu dijauhi dari keluarganya, diboykot dan lain-lain yaitu, ya kecil lah bagi orang-orang yang mengenal dakwah sunnah dakwah salaf orang-orang terdahulu sungguh ini hanya perkara kecil apalagi ini dilakukan oleh orang-orang yang pengecut datang ramai-ramai mengundang dengan cara yang baik tapi menjebak nah itu kan cara-cara cara-cara kaum kurais terdahulu ya cara-cara orang yang gimana ya yang gak pernah memahami bagaimana orang belajar agama dengan benar karena yang ditampilkan itu adalah emosi padahal sekarang ini kan zaman internet kalau mau dikeliti lebih dalam ya sebenarnya yang lebih parah itu ya golongan mereka sebenarnya penyerangannya terhadap wahabi sampai ada kiai-kiai yang menfatwakan begini-begini sampai berzikir wahabi maling wahabi sesat wahabi itu dijadikan pahala itu kan menunjukkan bahwa ajaran-ajarannya itu memang ajaran-ajaran untuk menebarkan kebencian percis mirip dengan kelakuannya tokoh terdahulu yang bernama Ibnu Tumat maka dari itu ya buat mas Harry Pras buat seluruh para youtuber siapa sajalah apalagi berbicara tentang nasab yang lebih keras gesekannya itu semoga hal-hal persekusi seperti ini tidak pernah ada jangan sampai dilakukan kalau memang berani memang jantan datang sendirian ke tempat yang dimaksud bantah dengan cara yang baik ajak dialog ajak itu sendirian aja gak apa-apa gak usah banyak rame-rame banyak orang kayak gitu kayak apa aja lah apalagi yang berbicara ini kan cuma satu orang yaitu di youtube apa susahnya sih datangnya Harry Pras ya berbicara lah berdialog sendirian tuh kalau berani sendirian buat apa sih rame-rame buat ini itu yang orang tua yang ada di video tersebut cobalah sampai ngamuk menang palaknya itu saya yakin kalau ketemu berdua sama Harry satu persatu itu di hutan itu belum tentu ada yang melawan orang orang sebanyak itu kalau bertemu satu persatu alah saya yakin gak ada yang melawan karena memang dari awal sudah kelihatan ya zaman sekarang tuh zaman internet bukan zaman dulu kalau zaman dulu ya bisa saja sih orang-orang tuh melakukan yang buruk-buruk ya kalau zaman sekarang gak bisa lah channel-channel yang yang lebih parah dari Harry press itu banyak sebenarnya seperti channel-channel yang lain yang dari kalian itu yang berbicara asal aja ya tapi dunia dakwah ya ya masukkan aja lah buat orang-orang yang dikit-dikit marah dikit-dikit ngambek baper itu lebih baik antum gak usah youtube-an lebih baik antum gak usah main internet itu kan lebih aman itu iyalah memaksa orang untung sabar ya Harry press salut lah saya salut dengan Harry press diundang datang sendiri wah luar biasa ya datang sendiri di kelompok orang-orang Madura lagi orang-orang Madura itu terkenal terkenal banget kalau lagi kumpul kalau lagi rombongan wis hebat semua ya kalau di Sumatera orang Madura ini ya menurut saya gak ada taringnya ya apalagi di Sumatera ini ya NU banyak Wahabi ada menikapi ya biasa-biasa aja kalau di Sumatera kalau di Sumatera ini yang penting tidak mengganggu dapur orang tidak mengganggu dapur orang gak bakal ribut di Sumatera ini berbicara agama itu bebas disini tuh seperti Ustadz Alnov di Riau tuh Sumatera biasa-biasa aja namanya dunia dunia ilmiah gak sampai gontok-gontokan atau apa tuh di Riau tuh ada Ustadz Abdul Somad Ustadz Maududi ya biasa-biasa aja lah kritik tajam tuh biasa-biasa aja tuh kalau bisa orang-orang Islam di Jawa itu orang-orang Nahdiin atau orang contoh aja tuh orang-orang Islam di Sumatera ini yang buat Youtube saya ini yang buat Youtube yang bantui saya caranya seperti ini itu orang NU asli teman saya coba lah dia tau channel saya tau tuh di Sumatera kayak gini gak kayak di Jakarta Pulau Jawa berbicara agama Masya Allah sedikit-sedikit ngamuk sedikit-sedikit lapor sedikit-sedikit nah ya semoga Allah memberi kesabaran kekuatan dan pahala yang banyak buat Harry Pras dan semoga orang yang persekusi ini sadar bahwa zaman ini zaman internet kalau mau dan tidak suka datangi sendirian gak usah bawa-bawa orang yang berbicarakan orang satu ngapa banyak-banyak untuk membawa pasukan gak ada gunanya gak menyesuaikan masalah gitu tuh kalau gentle tuh datang sendirian tuh baru hebat datang rame-rame tuh coba aja tuh kayak Harry Pras diundang sendirian datang padahal minoritas yang menurut kalian tuh minoritas tuh datang sendirian berperasangka baik coba lah kalau bukan kekuatan iman tauhid yang benar gak bakal berani itulah itu mencontohkan bahwa tauhidnya Harry Pras sama tauhidnya orang yang persekusi itu lebih baik lebih berkualitas tauhidnya Harry Pras tuh makanya belajarlah dengan orang-orang yang lurus yang referensi beragamanya tuh sesuai dengan pemahaman para salaf insyaallah mempunyai kekuatan batin kekuatan iman logika yang cerdas untuk selalu memperjuangkan gagasan-gagasan agamanya itu saja dari saya semoga sekali lagi orang-orang di luar Sumatera ini bisa meniru cara-cara beragama orang-orang di Sumatera ini baik khususnya orang-orang Azwaja orang Sumatera ini dewasa selagi tidak mengganggu dapurnya orang tidak akan ribut itu di Sumatera subhanak